Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala merbahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Disini ada sebuah rekesan Daripada teman-teman sekalian Yaitu Ustadz Amin guys Pertama kali saya menonton Ustadz Amin ini Yaitu Rahasia 10 Perkala Di dalam sholat Kita melakukan sholat setiap hari Kadang kita memang khusyuk Kadang tidak khusyuk Ya teman-teman sekalian Namanya juga istilahnya manusia Ya kan Dan kita harus terus belajar Harus mencari bagaimana Supaya kita itu benar-benar khusyuk Dalam sholat kita Ya terutama Sholat-sholat fardu Sholat-sholat wajib Yang mana kita lakukan 5 kali dalam sehari Semoga kita termasuk orang-orang Yang senantiasa mendekatkan diri Kebarat Allah subhanahu wa ta'ala Ya tentunya dengan belajar Secara online Ataupun datang langsung Kepada guru-guru kita Allahuakbar Nah disini guys Ada rahasia 10 perkara Di dalam sholat Saya nak tahu juga Macam mana Ya kan Nah apakah saya dah tahu Apakah kawan-kawan dah tahu Nah kalau dah tahu Kita kena ingat-ingat-ingat Dan amalkan Macam tu Nah ini daripada Ustaz Amin guys Jom kita tengok videonya Let's go Tak kenal maka tak cinta Kata hadis Melayu Hadis sahih Melayu tu Tak kenal maka tak cinta Ok Apakah yang pertama Yang ada dalam sholat Yang pertama yang ada dalam sholat Ada membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Membesarkan Allah Dekat mana membesarkan Allah itu Ni Ada dalam takbir kita tu Allahuakbar Assalamualaikum Allahuakbar Allahuakbar Nak biasakan tabiat Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Semanusia akan menyembah Benda yang dikagumi Manusia akan menyembah Benda yang dia sangat berterima kasih Kan Itu manusia Jadi maknanya Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Apa yang ada dalam sholat Yang kedua yang ada dalam sholat Minta hidayah Jalan yang lurus Ihdi nasiratul mustaqi Ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus Itu ada dalam sholat Sebab itu orang yang mendirikan sholat Akan diberi hidayah Dan jalan yang lurus ni Bukan semestinya jalan agama Maksudnya Seluruh keputusan kita tu Nak tepat Agama pun itu yang besar dia Tapi seluruh keputusan hidup Adalah kena tepat Kan Ibu-ibu akak-akak Tuan-tuan ayah-ayah saya sekilal Hidup adalah keputusan Hidup tak boleh buat tanpa keputusan Orang yang tak boleh Buat keputusan dalam hidup dia Orang yang lemah Macam mana Nantilah Nantilah Orang yang lemah Orang yang silap Buat keputusan Orang yang rugi Allah Hidup adalah keputusan Kita ingin datang kemari Ini keputusan ni Datang kemari Lepas ni mungkin nak pergi makan kemana-mana Adalah keputusan Lepas ni Lepas petang ni nak buat apa Keputusan Hidup adalah keputusan Lepas itu bagi ayah-ayah Abang-abang saya sekilal Saya ada satu ceramah Dalai Kim Boleh type dekat Dekat YouTube Suami berwatak Rijal Suami Rijal ni Maknanya Orang lelaki Lelaki sebenar Lelaki sebenar Sebab Allah sebut Hanya orang berwatak Rijal boleh memimpin wanita Rijal Hanya Rijal Saya boleh memimpin perempuan Apa antara ciri-ciri Suami berwatak Rijal Antara dia Boleh buat keputusan Allah Keputusan dia hidup Sebab itu Kita sebagai seorang suami kan Jangan biarkan Kita tak buat keputusan dia hidup Waktu benda kecil-kecil je Suami kita cakap Abang nak minum apa bang Apa-apalah Yang biasa kan Abang minum apa bang Ini Makan apa bang Apa-apalah Jangan Makan apa bang Nasi goreng Kan Nak bercuti ni Bang kita cuti nak pergi mana bang Cuti sekolah ni bang Kan Okey Walaupun isteri kita idea lagi bagus Tapi kita buat keputusan Sekejap kita pergi Tiongman lah Alah bang kita pergi langkawi lah bang Nanti sekejap saya fikir Padahal tak tahu Tak ada idea pun Betul-betul Langkawi bagus Okey Jangan biasakan Kita tak buat keputusan Bang bagi orang bang Okey ambilkan baju warna Belang-belang Kain apa bang Okey kain ni Dan orang perempuan fitrah ada dia suka Suami yang rijal Suami yang boleh Betul tak bu Betul Ini pengakuan mangsa Pengakuan saksi Pengakuan saksi Fikir Sekejap Padahal tak ada idea pun Okey Okey ini bagus Suami baru tak rijal Sebab itu Sebab itu macam orang laki ni Bagi orang laki lah Cakap suami kita Memang kena biasa buat keputusan Takkan ada 20 tahun kahwin Makan apa-apa lah Apa-apa je Kena rajin mikir sikit Apa-apa lah Bukan Kena rajin mikir Okey So jadi Dalam solat yang keduanya Ada minta jalan yang lurus Untuk keputusan hidup kita Jangan silap buat keputusan Jangan silap buat keputusan Ihdi nasirat al-mustaqim tu Ya Allah Hidayahkan aku jalan yang lurus Maka tadi kita ada nak berniaga Ada duit sikit Pampasan ke KWSP Nak berniaga buat ni Betul ke bidang tu berjaya untuk kita Solat Minta hidayah Ihdi nasirat al-mustaqim Sebab itu jadu solat InsyaAllah Keputusan hidup kita tu Akan selesai dibantu oleh Allah Ini Allah sebut Itaku firasat al-mu'min Fa'innahu yan zurubin nurillah Takutlah kamu firasat orang beriman Dia memandang dengan bantuan Allah Allah Yang ketiga dalam solat adalah apa? Ada minta ampun Ada dalam duduk antara dua sujud Minta ampun Rabbi ghefirri Dan wa'f'anni Yang ampunkan aku dan maafkan aku ya Allah Yang keempat apa? Ada minta kasih sayang Rabbi ghefirri warhamni Allah kesayangilah aku ya Allah Sebab orang kalau Allah sayang Banyak benda Allah SWT akan bagi Dia beri jalan keluar bagi permasalahan Yang kelima Apa dalam solat? Minta cukup Wajiburni Minta cukup Wajiburni Kita ni bukan sahaja minta rezeki Yang banyak tapi minta cukup Banyak orang yang rezekinya luas tapi tak cukup Allah Ni minta cukup Biar Allah cukupkan diri kita ni Wajiburni Wajiburni Yang keenam minta apa? Minta angkat darjat Warfa'ni Ada dekat duduk antara dua sujud Yang ketujuh minta apa? Minta rezeki Warzukni Minta rezeki Minta rezeki Sebab Allah luaskan rezeki kita Rezeki ni ada yang nampak ada yang tak nampak Duit rezeki nampak Keberkatan pada duit itu rezeki yang tak nampak Isteri dan suami rezeki Isteri yang soleh Suami yang soleh Itu rezeki yang tak nampak Mananya yang soleh Yang soleh Ada kadang isteri kasar dengan suami Kan satu hari Ada satu orang pencuri masuk ke satu rumah Okey Jadi Ditangkap oleh isteri dia Isteri dia pukul-pukul-pukul Sampai apa nama Sampai Sampai pencuri tu kira Ah kan Kena tangkap Ketika di balai polis Poli pun tanya Bagus akak ni kan Nak tanya lah apa rahsia boleh berani Sebab kau takut lagi kan Kunci bilik kan Ini macam ni berani Tak ada Sebenarnya saya ingat tu suami saya Masya Allah Biasa rupanya Memukul suami Saya ingat suami saya Balik lambat kan Rupanya pencuri Aduh Okey Kadang-kadang Ada orang yang Didera oleh suami Tidak sedikit Yang didera oleh isteri Ada Satu hari Saya ada ofis saya Satu orang Di Dungkam Kembang ni Suami istri datang Memang Jadi saya Etika Jadi ke peguam syari ini Kita akan panggil dua-dua Kemudian Okey Abang keluar sejap Dengar akak je Akak keluar sejap Dengar abang saja Boleh panggil dua-dua Soami saya Ustaz apalah Tak guna Lagi itu Lagi ini Berhentinya Hanya mengambil Nafas saja Saya pun Okey cukup Allah Saya nak panggil abang Kejap Apa cerita Apa cerita Tak adalah ustaz Dia membuka tangan dia Tengok ustaz Bekat gigit Gigit kat sini Lebam kat sini Ada juga Suami Suami yang didera Oleh isteri Tak apa bang Sabar bang Sabar Tak apa Maksudnya ada Jadi Rezeki Rezeki pasangan lain Pasangan yang soleh Satu rezeki yang lain Itu kena minta rezeki Lepas tu nafas solat Ada minta rezeki Kemudian yang ke-lapan Yang ke-lapan Minta sehat Wa'afini Minta sehat Terlebih kita kesihatan Lebih buah Kakak ayah-ayah saya sekilat Umur kita telah ditetapkan Kita mati bukan sebab sakit Kita mati sebab umur kita habis Itu sebab kita mati Ada orang hari ni Ada orang hari ni Terhantar 3-4 tahun Baik Sakit Orang ziarah Ada kesian Tapi 3-4 tahun Masih hidup lagi Orang yang ziarah ini Itu yang meninggal Ada Betul Betul Jadi Kita ni Hidup kita ni Adalah Mati tu Adalahkan umur kita habis Jadi Katakan umur kita 60 Biar kita habiskan umur 60 tu Dengan sihat Kan Dengan sihat Katakan umur kita sampai 60 Ataupun sampai 70 Kata Allah SWT Tapi Tapi tak jaga kesihatan Itu terbarengan Memang takdir Tapi yang disuruh jaga kesihatan Berubat adalah Nabi sendiri Allah sendiri yang suruh kita Apa nama Mencari ubat ni Umur tetap umur Umur tetap umur Itu saja Kadaan dia Kan Tapi kesihatan tu jaga Biar katakan umur kita 70 70 tu mati dengan sihat Kan bagus Sihat kan Betul Ada dalam solat Minta wa'afini Sihatkan aku Ya Allah Sihatkan aku Kemudian yang kesembilan Yang kesembilannya Dalam solat ada selawat Selawat Dalam duduk antara dua sujud Maaf Dalam tahiyat akhir Allah SWT Tahiyat awal Tahiyat akhir Siapa yang berselawat Kata Nabi Akan diberi keselamatan Bagi dia Kita banyakkan selawat ni Banyak keselamatan diberi Bagi kita Dan yang terakhir Apa yang ada dalam solat Yang ada dalam solat Yang terakhir Iaitu syahadah Dan juga salam Syahadah Asyadu'an la ilaha illallah Wa asyadu'an la muhammadun rasulullah Dan juga salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ok Jadi Solat tu diberikan Apa dalam solat Ada 10 benda tu dalam solat Sebab tu sayangi solat ni Solat tu ibadah yang Penuh dengan kebaikan Masya Allah Sekarang ni orang Dunia sain Kan Universiti Malaya Ada keluar satu buku Solat dalam bentuk kesihatan Dia pasang wire orang sihat Gelombang otaknya tenang Macam tu juga Degupan jantungnya Lebih tenang Lebih sihat gerakan-gerakan tu Macam exercise bagi kita Orang bahasa suatu kesihatan Nampak ada suatu kesihatan Jadi mananya solat Itu adalah Waktu solat ni sayang Sayangi dan buatlah solat Banyak-banyak Tenggalkan di hari-hari Diri dengan solat Jaga solat dulu Jadi ada 10 benda Dalam solat Allahumma sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itu tadi guys Ustadz Amin Sangat-sangat menyenangkan Ketika mendengarkan Tau syiah Daripada Ustadz Amin ini guys Karena kenapa Disini Apa ya Penyampaiannya Sangat mudah difahami Seperti itu Dan yang disampaikan Bukan yang berat Tapi Kita sudah melakukannya Tapi kadang kita tidak mengetahui Jadi Dengan mendengarkan Ceramah daripada Ustadz Amin Nasihat daripada Ustadz Amin ini Maka insya Allah Solat kita akan lebih baik nantinya Dengan mengetahui Rahasia 10 perkara Dalam solat ini Maka insya Allah Kita akan lebih khusyuk Kita akan lebih yakin Ketika kita melaksanakan solat Ya Masya Allah Dan buat teman-teman semua Jangan sampai istilahnya tertinggal Jangan disekip lah Kalau bisa ya Karena kenapa Disini ada Hal-hal yang paling-paling penting Dalam kehidupan kita Ketika kita melakukan solat Maka insya Allah Ketenangan fikiran kita Hati kita Ya Allah berikan kecukupan bagi kita Allah berikan hidayah bagi kita Allah sehatkan badan kita Allah apalagi Ampuni dosa-dosa kita Allah selamatkan kita Allahuakbar Banyak sekali ya guys ya Ternyata banyak sekali Rahasia Di dalam solat kita Dan apakah kita mendapatkan itu semua Nah Kita harus introspeksi diri Melihat lagi Apakah saya sudah dapat atau belum Kalau belum Perbaiki solat kita Oke guys Mungkin itu saja video kali ini Terima kasih kepada semuanya Yang sudah nonton video ini Dan syukran jazilah Ustadz amin Sudah memberikan Atau syiah kepada kita semua Jazakumullah khair Allah adik al-afiyah Dan saya Amin undudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax